Putri Harum dan Kaisar Jilid 23 Ciu-Ki menurut, ia putar tubuh terus pergi, dan sedang nenek itu hendak melompat naik mengejarnya, taus Ciu-Ki berhenti pula dan mendam perat, Lo Taipo, nenek tua bangka, berani kau mengejar aku di sini ada bala bantuanku meski tua, tapi watak nenek itu ternyata sangat berangasan, demi mendengar kata-kata Ciu-Ki, benar-benar ia mengejar pula. Ciu-Ki tak berani menempurnya, segera ia putar tubuh berlari. Tiongeng tidak tinggal diam, dari atas sebuah tiatan segera ditimpukannya ke punggung nenek itu. Saat mana nenek itu sudah hampir dapat menyandak Ciu-Ki, selagi tangan diulur hendak menjamret punggung gadis itu, mendadak terdengar samberan angin yang keras dari belakang, tak berani ia merauknya, Melainkan tubuhnya berkelip keluar, karenanya, seluruh tubuhnya menjadi terapung di luar atap menara, hanya sebelah kaki kiri yang menyantol pada ujung emperan saja. Terang, keras sekali tiantan tadi mengenai atap menara hingga genteng pecah berhamburan. Sungguh tidak terduga bahwa dengan senjata rahasia Ciu-Tiongeng yang sangat diandalkan itu, tenaga timpukannya besar dan jitu sekali, siapanya na dengan mudah saja telah dihindarkan nenek itu dengan ilmu entengi tubuhnya Han Kang Tok Tio atau memancing sendirian di sungai dingin, semacam ilmu kepandayan yang jarang terlihat di dunia persilatan, karuan Tiongeng sangat kagum dan diam-diam berkulatir pula. Sementara itu sesudah hindarkan serangan, kembali nenek itu mengudak Ciu-Tiongeng lagi. Ketika Tiongeng melompat turun ke tingkat 6 itu dan menghadang di tengah jalan dengan golong melintang, saat itu Ciu-Tiongeng sudah berlari sampai di balik menara sana, kedua orang sedang udah-udakan mengitar menara. Sejak Ciu-Tiongeng bertunangan dengan Tian Hong, ia menjadi khawatir dirinya yang suka gerusak-gerusuk akan dipandang rendah oleh bakal suaminya yang terkenal cerdik pandai itu, maka segala apa sekarang tak berani lagi terlalu turuti wataknya. Sebab itulah, ketika Tian Hong meneriakinya mundur, segera ia bertempur sambil mundur dengan tujuan mengulur tempo. Saat itu Tiongeng melompat turun dan melihat puterinya berlari datang dari balik menara dengan masih di uber nenek bertangan kosong itu. Tapi di belakang wanita tua itu ada lagi mengintil seorang yang mengayun sepasang gaetan menusuk. Terus ke punggung orang, tapi tak bisa mengenai, melihat caranya menolong Ciu-Tiongeng dengan gagah berani, ternyata ialah Kiu-Beng Pak Cui Junho A, si macan tutul bernyawa sembilan. Ketika itu NIO senghiap, Ciuok Siang Ing juga sudah memburu naik dari tingkat tanbawah, segera Tiongeng mendahului maju, sesudah melewatkan Ciu-Ki, goloknya beruntun membacok dan membabat dua kali. Nenek itu tak berani ajal menghadapi ilmu golok orang yang hebat, ia menyingkir ke samping, dan selagi hendak cabut pedangnya, tiba-tiba terdengar si kakek gundul tadi sedang menteri-menterikinya di bagian atas, aku NIO nyerang ke bawah dari atas menara sana, kau menyerang dari bawah ke atas, suaranya begitu garang dan keras bagai genta. Mendengar itu, si nenek tak mau menempur lama, sekali meloncat, tangan menahan ujung emperan tingkat ke-7, segera orangnya melompat ke tingkat ke-8. Di tingkat ke-8 ini tiada yang merintanginya, maka dengan kera yang sama ia melompat ke tingkat ke-10. Ketika dari bawah menyerang ke atas, nenek itu sudah tahu ilmu silat penjaganya satu tingkat lebih hebat dari tingkat berikutnya, meski serangan golok Ciu-Tiongeng tadi dapat dihindarkannya, tapi ia sudah kenal ilmu golok keluaran si Olimpai orang, ia khawatir kalau di bagian atas terdapat lawan yang lebih liai, maka dengan penuh waspada ketika tubuhnya melompat ke atas, pedangnya sudah diputarnya dahulu dengan kencang. Tiba-tiba saja terasa tangannya tergetar, pedangnya telah kena ditempel senjata orang dari atas hingga hampir-hampir terlepas dari cekalan. Nenek itu insaf ketemukan lawan tangguh, cepat pedangnya ia sampok ke samping melepaskan daya melekat senjata orang. Lalu ia melompat ke samping, tapi tahu-tahu ujung pedang musuh sudah mengarah lagi ke mukanya. Dalam keadaan kepepet, nenek itu membangi menyerang tiga kali berturut-turut, karena itu, terpaksa orang itu harus tarik pedangnya dan gunakan tiga tipu gerakan tai ketiam hoat untuk mematahkan serangan si nenek. Ketika nenek itu menegasi, ternyata lawannya adalah seorang laki-laki setengah umur berkumis. Ha, sayang dengan kepandayanmu ini jengeknya kemudian. Orang itu bukan lain ialah jian pijiletio pansan karena melihat kesebatan si nenek, ia pun lagi terkejut dan kagum. Namun segera kedua orang saling menubruk maju terus bergebrak dengan senitnya. Melihat kedua orang di bawah itu terus menerjang ke atas, diam-diam Tian Leong bergirang, ia lihat si Kapten Kehlok tenang-tenang saja anggap sepi, malahan pemuda itu terus ret sebuah kursi ke pinggir jendela untuk menonton pertarungan di bawah. Diam-diam Tian Leong pikir, yang datang menolong padanya melulu dua orang, tentu takkan sanggup melawan orang-orang Hang Hwa-Hwa yang berjumlah banyak sekali. Selagi ia sebentar-sebentar girang dan lain saat khawatir pula, tiba-tiba dari jauh terdengar suara anjing menyalak di selingi suara bentakan akan orang serta derapan kuda. Saat itulah terlihat Sim Hai bergegas-gegas naik ke atas dan berkata padatan Kehlok dalam bahasa rahasia Hang Hwa-Hwa. Menurut berita pengintai, katanya ada dua ribu tentara negeri sedang menuju ke menara ini, Kehlok hanya mengangguk, lalu Sim Hai berlari ke bawah lagi. Tian Leong tak paham apa yang dikatakan Sim Hai, tapi melihat sikap kacung itu tegang, ia tahu tentu terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan pihak mereka itu. Ketika ia memandang jauh ke depan, dari rimba yang menghijau rindang sana tiba-tiba muncul sebuah panji yang bertuliskan sebuah huruf Li, girang sekali Tian Leong, ia kenal itulah panji pertanda Li Hiksiu, tentu panglima itu telah memimpin tentaranya datang menolong padanya. Dalam pada itu Kehlok telah berdiri sambil melongo keluar jendela dan berseru, Mato Ako, mundurlah ke dalam menara dan siapkan panah lalu terdengar masian kin menyahut di bawah. Baru saja habis Kehlok berseru, tiba-tiba terlihat si kakek gundul telah melompat naik di susu siang si siang hiap dan ciu tiong eng yang terus mengundaknya. Tapi sesudah mengitari menara, bila pengejar sudah terlalu mendesak, lantas kakek gundul itu membalik menempurnya, kemudian kalau ada kesempatan, lantas melompat lagi ke tingkat lebih atas. Di sebelah sana si nenek tadi juga lagi bertempur dengan serunya melawan Tio Pansan, sedangkan si kakek gundul sudah melompat sampai tingkat yang ke-12. Melihat datangnya orang, pula tingkat ke-12 itu adalah tempat Tianlong dikurung, siang heci tidak mengejar lagi, tapi cengkeram terbangnya lantas dikeluarkan sambil diayunkan, lalu mencegah di depan jendela. Siang Pekci dengan Seng Kaka adalah saudara kembar, sejak kecil tak pernah berpisah, kedua orang seakan-akan dua raga satu jiwa, maka demi nampak kakak keluarkan senjata, segera Pekci angkat kedua telapak tangannya berdiri di samping kakaknya. Tak terduga si kakek gundul tidak mau mendekatinya, sebaliknya terus melompat ke puncak menara. Karena tak keburu mengejar, Ciu Tiong Eng melompat masuk menara melalui jendela. Ketika mendadak melihat Ciu Tiong Eng melompat masuk dengan golok terhunus, Tianlong terkejut. Ia lihat jago tua itu berlari ke depan tangga yang menembus puncak menara itu menantikan kedatangan musuh. Saat itu, Tio Pansan yang menempur si nenek dengan sama kuatnya sudah berlangsung hingga ratusan jurus. Diam-diam Pansan merasa heran, perempuan ini sudah beruban, kenapa aku tak mampu menangkan dia karena tidak sabar lagi, segera ia bermaksud merogoh senjata rahasianya, tapi rangsakan nenek itu ternyata kencang sekali, sedikit meleng saja, tau-tau lengan bajunya telah kena disobek pedangnya, walaupun tidak terluka, mau tak mau Pansan terkejut juga. Menyaksikan pertarungan Tio Pansan dengan nenek itu berlangsung dengan amat serunya, Tianhong, Senghiap, Junhua, Xianging dan Ciuki yang berdiri di samping semuanya heran. Tapi mereka cukup kenal betapa lihainya Tio Pansan sebagai Chiang Bunjin atau ketua Taikek Bunsik Terselatan, baik ilmu senjata maupun ilmu pukulan, di kalangan Kangong jarang ketemukan tandingan, betapapun nenek itu liai, pasti Pansan sanggup melawannya. Pula pertandingan di antara ahli silap paling pantang disela orang lain, maka semua orang tidak ingin mengembut maju. Kini mendadak nampak lengan baju Tio Pansan tersobek, mereka terkejut, cepat Junhua Ayun kedua gaotannya hendak menubruk maju. Tak terduga Pansan sudah melontarkan sekali tusukan mendesak si nenek terpaksa mundur setindak, habis itu ia sendiri pun melompat ke samping dan katanya, kepandayan lo Tai Tai memang hebat, silakan naik melihat itu, Junhua menjadi bingung. Kiranya sesudah lengan bajunya sobek oleh senjata orang, sebagai seorang tokoh silat terkemuka, Tio Pansan tak mau bertempur lebih lama lagi, ia pikir, Liuq Hwei Heng, Liuq Tuako menjaga di tingkat ke-11, biarlah aku melihat ilmu silatnya selama belasan tahun ini pasti maju sangat pesat, tentu ia sanggup menahan wanita tua ini, nyata maksudnya memberikan jalan perempuan tua itu ke atas si ala sengaja memberi kesempatan pada Liuq Hwei Heng untuk unjukkan ketangkasannya. Melihat Tio Pansan mengalah, nenek tua itu juga cukup kenal aturan, ia memberi hormat sambil berkata, maaf, lalu cepat melompat ke atas. Tio Sahcek, Paman Tio ketiga, kau toh belum kalah, kenapa mesti mengalah seru Chiuki? Ilmu pedang wanita ini hebat sekali, biarlah kita saksikan kepandayan bu Tong Pai Liuq Tuako kita, sahut Pansan habis ini tiba-tiba ia menyambung, eh, Nona Tio, kenapa kau pun begini sungkan-sungkan, memanggil aku sahcek? Hit T biasanya memanggil aku samko, aku memanggil mengikuti tingkatan ayah, sahut Chiuki dengan muka jengah. Jika begitu, apakah kau juga panggil dia hit cek selaseng hiap tertawa sembari menunjuk Tian Hong? Cis, jangan diaharap sahut Chiuki. Begitulah, karena tahu jumlah pihaknya banyak sekali, meski tinggi kepandayan musuh, tentu takkan bisa berbuat apa-apa, maka sembari bergurau, lantas mereka berlari ke tingkatan atas menara. Tingkatan ke-9 dan ke-10 kosong tiada orangnya, tingkat 11 semua orang menduga tentu Liuq HW Ihing akan bertanding pedang dengan nenek tua tadi, siapa tahu di situ juga kosong tanpa seorang pun, karuan semua orang kaget, cepat mereka berlari ke atas pula, dan ketika akan masuk ke dalam, terdengarlah suara beradunya senjata. Terlihatlah di situ Chiuki Yongeng dengan goloknya yang bertunggung tebal lagi menempur si nenek ubanan tadi dengan sengitnya, yang satu goloknya besar dan tenaganya kuat, yang lain sebat dan gesit, hingga seketika susah ditentukan mana unggul atau asor. Kehlok telah tarik Tian Leong ke suatu pojokan sambil berduduk di atas suatu dipan menyaksikan pertarungan itu. Sementara itu N.I.O. Seng Hiap dan Cilok Siang Ing sudah menjaga jalan larinya orang, lalu terdengarlah Tian Hong berseru, letakkan senjatamu dan jiwamu kami ampuni. Namun nenek itu tidak gentar meski tahu dirinya sudah terkurung, beruntun-runtun ia masih melontarkan tipu-tipu serangan lihai. Ilmu pedang perempuan tua ini sangat mirip seseorang, kau bilang betul tidak kata Chiuki bisik-bisik pada seng tunangan. Ya, benar, aku pun lagi heran, sahut Tian Hong. Tiba-tiba nenek itu desak mundur Tiong Eng, berbareng itu sebuah meja ia tarik merintangi depannya, ia sendiri berdiri mepet dinding. Ketika Tiong Eng membacok pula, hampir-hampir senjatanya menancap di atas meja, Syukur sempat menarik kembali goloknya. Apakah kau ini kasar? Lekas bilang seru perempuan tua itu mendadak sambil berpaling ke arah Tian Leong. Menyangka orang datang untuk menolongnya, cepat sekali Tian Leong menjawab, Ya betul, akulah kaisar, akulah kaisar. Apakah bala? Bantuan sudah datang semua sekonyong-konyong nenek itu melompat ke atas meja, habis itu pedangnya menjurus lempeng ke depan, bagai burung saja terus menubruk ke arah Tian Leong, dengan tipu pengbok banli atau burung elang menubruk beribuli, segera pedangnya menusuk ke dada kaisar Boan itu. Serangannya itu cepat lagi ganas, semua orang tadinya menyangka datangnya adalah untuk menolong Tian Leong, siapa duga mendadak malah hendak membunuhnya, perubahan di luar dugaan ini, seketika bikin semua orang menjadi kelabahkan. Meski Tan Keho berdiri di samping Tian Leong, tapi serangan si nenek terlalu cepat, untuk menangkis juga tak keburu lagi, tanpa pikir kedua jarinya ia membarengi menutup ke jalan darah, berbahaya di iga nenek itu, serangan ini adalah tipu yang tidak bisa tidak mesti menghindari. Sebab itu, ketika ujung pedangnya sudah hampir mengenai dada Tian Leong, mendadak melihat dirinya diserang, terpaksa si nenek angkat tangan kirinya menangkis dengan gerakan Kim Leong Tam Jiao atau Naga Emas mengulur cakar, dari bawah ke atas, terus hendak memegang tangan Keho malah. Itu adalah ilmu Kero menangkap dan memegang yang paling melihai dari 36 jurus Kim Najil Hoat, asal pergelangan tangan Keho kepegang, seketika orangnya akan lumpuh. Tapi justru pada saat sedikit si nenek itu membagi perhatiannya, pedang pendek Keho sudah dilolosnya terus menangkis senjata orang hingga menerbitkan suara nyaring di susul lelatu yang bercipratan, berbareng itu tangan kirinya tadi membalik terus menghantam ke muka si nenek. Tipu Keho berikutnya ini masih ada sekali tendangan yang disebut siang hi kau liu atau silih berganti atas dan bawah, tapi nenek itu bukanlah sembarangan orang, ia sudah kenal akan tipu serangan Keho, maka ketika serangan Keho tiba, nenek itu menggeser ke kanan, berbareng pedangnya balas menusuk enggorokan lawan. Tak ia duga ilmu pukulan Pekho Ahokun Keho setiap gerak serangan berlainan dengan pukulan biasa, di waktu nenek itu menggeser ke kanan, tahu-tahu tendangan Keho justru datang dari sebelah kanan, baiknya nenek itu pun membarengi menusuk, maka sebelum tendangan Keho diteruskan, lekas-lekas sudah menarik kembali. Setelah saling gebrak ini, kedua pihak sama-sama curiga dan berbareng melompat mundur. Keho menarik Tian Leong ke belakangnya, ia sendiri menghadang ke depan, lalu Kiong Hiu menegur, Lo Tai Tai, mohon tanya siapa namamu yang terhormat namun saat itu si perempuan tua itu pun lagi membentak menanya, karena percampuran suara kedua pihak hingga masing-masing tak jelas mendengar apa yang dikatakan. Sesudah Keho berhenti, kembali perempuan tua itu mengulangi sekali lagi pertanyaannya, pedang pendekmu itu diperoleh dari mana mendengar orang tidak tanya soal lain, tapi paling dulu lantas usut asal-usut pedangnya, hal ini benar-benar di luar dugaan Keho. Maka jawabnya, inilah pemberian seorang sahabat, sahabat siapa? Bukankah kau ini salah seorang pengawal kasar? Mengapa ia memberikannya padamu? Pernah apa kau dengan Tian Ti Khoai Hiap perempuan tua itu menghujani pertanyaan? Tian Ti Khoai Hiap adalah wampu punya suhu, Tan Keho jawab pertanyaan yang paling belakang itu lebih dulu. Bahwa si perempuan tua tersebut akan bunuh Baginda, tentulah kaum yang sehaluan dengan Hang Hwa 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 Mliat berhadapan dengan seorang yang berusia lanjut dan liai, Tan Keho menyebut dirinya sebagai wampu atau anak-anak golongan angkatan muda. Perempuan tua itu perdengarkan suara dari hidung. Hektometer, itulah. Suhumu meskipun beradat aneh, tapi dia seorang kuncu. Mengapa kau cemarkan muka suhumu dengan menjadi anjing pengikut pemerintah Cheng? Mendengar ketuanya dimaki-maki sewenang-wenang, Seng Hiap marah-marah. Ini adalah ketua kami Tan Cong Tocu, jangan omong seberangan saja teriaknya. Apakah kamu ini orang-orang Hang Hwa 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 E perempuan tua itu terkejut? Benar jawab Seng Hiap. Apakah sudah takluk pada Cheng Tiao? Tanya si perempuan tua seraya berpaling kepada Tan Keh Lok. Hang Hwa 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 E mengabdi kepada kebenaran dan kesucian, bagaimana mau tekuk lutut pada kerajaan asing? Silakan lo tai tai duduk, kita bicara dengan tenang, perempuan tua itu tak mau duduk, hanya tampaknya agak sabar. Tanyanya pula, dari manakah kau peroleh badi-badi itu dua kali? Sudah perempuan tua itu menanyakan badi-badi tadi, Keh Lok sudah dapat merabah sebagian. Dari seorang sahabat di daerah Hwa E, sahutnya kemudian. Pada masa itu, antara kaum lelaki dan perempuan saling bertukar barang, belum lazim. Sekalipun Keh Lok seorang gagah yang ada nama, namun dihadapan setian banyak sekali. Orang, dia merasa kikuk untuk menerangkan. Apakah kau kenal pada Hwi Hwi Santanya si perempuan tua? Keh Lok hanya anggukan kepalanya. Melihat itu, Ci U Ki hilang sabar, lalu menyahut, yang memberi alah Cici Hwi E Ceng Tong, apakah kau juga mengenalnya? Kalau begitu, kita ini satu kaum dia adalah muridku sahut si perempuan tua. Mendengar itu Keh Lok segera menjura. Ah, kiranya yang datang ini adalah Tiam Sang Siang Eng berdua Ciam Pual, kita tidak mengetahuinya, harap dimaafkan, perempuan tua itu tak mau membalas hormat, hanya miringkan tubuhnya sedikit. Artinya ia tak mau menerima hormat orang. Tanyanya pula, kau katakan kita sekaum, tapi mengapa kau lindungi Baginda dan tak biarkan kubunuhnya saja melihat sikap orang yang sombong atas sambutan merendah dari ketuanya itu? Seng Hiap mendongkol sekali. Tiba-tiba kedua saudara Siang lompat masuk dari luar jendela. Baginda adalah kita yang menangkapnya, kalau nanti diputus mati, kiranya juga tak usah kau yang membunuhnya, kata Siang Hici. Heh, jadi raja itu kalian tangkap? Tanya perempuan tua dengan terkejut. Mungkin Lociampu belum mengetahui. Memang kitalah yang menawan Baginda. Kami kira kalau Lociampu berdua tadi adalah siwi yang akan menolong Baginda, jadi saudara-saudara kami sama menghadangnya, tapi karena Lociampu keliwat liai, mereka tak dapat menghalangi Lociampu, sehingga timbul salah paham, menerangkan kehlok. Sebenarnya orang-orang Hang Hwa 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 telah dapat menahan serbuan suami istri Tian San Siang Eng, sepasang Garuda dari gunung Tian San Jadi dengan ucapan itu, kehlok bermaksud menyenangkan perasaan orang. Tiba-tiba perempuan tua itu tonyolkan dirinya keluar jendela dan berseru keras, Hai, tangkeh, di sini dimaksudkan suami, kau turunlah ke sini sampai sekian jurus, tak ada jawaban apa-apa. Sekonyong-konyong sebuah panah melayang datang si perempuan tua unurkan tangannya untuk menyanggapi tangkai panah itu, ia berpaling ke dalam, dan lemparkan anak panah ke atas meja, seraya berseru dengan ketus, bangsa kurcaci yang tak boleh dipercaya, mengapa lepas anak panah ini harap Lociampu jangan salah paham. Saudara-saudara kita yang di sebelah bawah sama belum mengerti, jadi berbuat kekeliruan. Biar nanti mereka haturkan maaf pada Lociampual, kata Tan Kehlok, terus melongo ke bawah. Orang sendiri, jangan lepas panah, tapi belum ketua itu berseru habis, sebatang panah kembali melayang. Waktu itu Kehlok sudah mengetahui, bahwa ribuan pasukan pemerintah Cheng sudah mengurung pagoda itu dengan rapat sekali. Jadi setiap ada kepala menonjol keluar jendela pasti akan dipanah mereka. Sam Kehl, harap pimpin Taubak menjaga pintu pagoda. Tapi jangan menyerang keluar, pinta Kehlok. Tio Pansan mengiakan, kemudian berlalu dari situ. Yang berada di sini ini tentulah salah seorang dari Tian San Siangeng, Suatyao Kuan Lo Suhau, kata Tiong Ing kemudian. Maaf, sudah lama aku mengaguminya. Memang perempuan tua itu adalah Kuan Bing Bwe, istri dari Tan Ceng Tik si lelaki tua gundul tadi. Yang laki tinggi, istrinya pendek. Yang satu gundul, yang lainnya merambut orang Kang Ho menamakannya Tuk Chul Suatyao, Garuda Gundul Lelang Putih. Berpuluh tahun yang lalu menyagui di daerah barat laut. Perangainya juga aneh, kejam dan buas, sehingga ada orang menamakannya Iblis Maut. Dengar pernyataan orang, Kuan Bing Bwe, bersenyum. Inilah Tia Tan Ciu Tiong Ing Lo Cian Pual, Tan Kehlok memperkenalkannya. Hektometer, aku pun sudah lama mendengar namamu, Sahut Kuan Bing Bwe, siapa segera berpaling dan berseru pula, Tang Keh, Ayo lekas turun, kau sedang berbuat apa itu begitu keras dan nyaring suara jago wanita itu, hingga semua orang sama melengak terkejut. Tan Lo Suhu sedang adu pedang dengan Bu Tim Totiang, mari kita lekas pisahkan mereka, kata Tiong Ing. Tan Kehlok memberi isyarat metu kepada kedua saudara siang, siapa dapat mengerti maksud orang dan menjaga pada baginda. Setelah itu, Kehlok ajak Kuan Bing Bwe dan lain-lain saudaranya untuk naik ke loteng yang paling atas. Meskipun sudah menginjak titian loteng yang teratas itu, masih saja orang-orang itu tak dapat mendengar suara apa-apa. Mereka sama khawatir, karena diketahuinya bahwa kedua orang itu adalah jago-jago yang lihai sekali, jadi kemungkinan tentu ada salah seorang yang terluka. Hal itu akan membuat urusan makin runyam. Kuan Bing Bwe cukup tahu suaminya lihai, belum pernah ketemu tandingan. Setiba di dalam ruangan, tampak sinar putih berkelebat-kelebat menyilaukan mata. Seluruh ruangan itu terang dengan kilatan sinar pedang. Kiranya dua sosok. Bayangan berputar-putar dengan lincahnya, dan dua bilah pedang saling berkelebat. Sekalipun begitu, deru samberan anginnya seperti belasan orang yang bertempur. Itulah Tan Cheng Ti, suami dari Kuan Bing Bwe, yang tengah bertempur seru dengan Butim. Suatu pertempuran yang membuat kagum dan tunduk semua orang yang menyaksikannya, sehingga mereka sama meleletkan lidah. Setelah berlangsung berpuluh jurus suaminya masih belum mendapat angin, diam-diam Kuan Bing Bwe terkejut serta bertanya pada diri sendiri, mengapa di daerah Kang Lam ada seorang ahli pedang yang sedemikian tangguhnya itu. Sebaliknya, Tan Kehlok segera berteriak mencegahnya, Totiang, kawan sendiri, harap berhenti Butim angkat pedangnya ke atas untuk lindungi muka serta mundur selangkah. Tapi sedemikian hebat pedang Cheng Ti melibatnya, sehingga tanpa dirasa, ujung pedangnya maju menusuk. Butim berkelit ke samping sambil balas menusuk. Demikian, keduanya saling berhantam lagi. Tangkeh, mereka orang Hang Hwa 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 Sru Si Nenek tadi. Hasru Cheng Ti agak terkejut. Dan dalam pada itu, gerakan pedangnya agak diperlambat, tepat pada waktu itu terdengar samberan seret, lengan bajunya sebelah kanan, kena tertusuk tembus oleh pedang Butim. Butim menurut seruantan kehlok dan masih berlaku murah, kalau tidak tentu lebih ganas lagi. Sebaliknya, Cheng Ti murka sekali dibuatnya, bentaknya, berjana, lihat pedangku tiga serangan diakirim secara kilat susul menyusul. Butim tak mau mundur setapak pun. Sembari menangkis, dia balas. Empat serangan. Dalam sekejap saja, berpuluh juru sudah berlangsung. Cheng Ti gunakan jurus ilmu pedang Sam Hun Kiam yang lihai dan sukar diduga. Setiap gerak serangannya, mungkin berisi, mungkin kosong. Untuk menimpali, Butim keluarkan Cui Hun Toh Beng Kiam, ilmu pedang merampas jiwa. Dalam 72 jurusnya titik terbagi lagi dalam 81 gerak tipu yang ajaib perubahannya. Baik Sam Hun Kiam, maupun Toh Beng Kiam, keduanya adalah ciptaan dari kedua jago pedang itu sendiri. Jadi sesuatu yang belum pernah tertampak di kalangan Kang Ngau. Tampak gerakan kedua pedang itu lambat-lambat saja, namun penuh dengan aneka perubahan yang mendadak. Pada lain saat, dengan gerak Ping Ho Keteng, sungai es mulai meleleh, Cheng Ti menabas lengan kanan lawannya. Butim bergerak menghindar ke samping, tapi Cheng Ti sudah menyusuli pula dengan tipu kabut membubung di tengah malam, ujung pedang dari bawah dikibaskan ke atas, sebat luar biasa. Maksudnya untuk membabat lengan lawannya. Hebat sekali serangan itu, biar bagaimana tangguhnya lawan, tak urung tentu termakan. Tapi pada saat itu, Cheng Ti kaget dan menyesal sendiri. Karena Butim memang hanya berlengan satu. Sehingga ancaman itu, tak dihiraukan sama sekali oleh Butim. Bagus seru Butim dan dengan gerak Beng Boko Anteng atau Ibu Beng Cu menyeram kuah, dia tusuk tenggoruka, jago Tian San itu. Yakin sudah Cheng Ti, bahwa babatannya tadi tentu akan dapat menabas putus lengan lawannya. Dan andai kata musuh akan coba menangkis, dia pun sudah sedia langkah lagi untuk menyusuli lain serangan. Tapi dengan terkejut, dia dapatkan babatannya tadi kosong, karena musuh tak berlengan. Ah, tolong benar aku ini. Terang dia hanya punya satu lengan, mengapa ku serangkir begitu tadi demikian pikirnya. Tapi dia tak mempunyai waktu untuk merenungkan perbuatannya tadi, karena tawa ujung pedang Butim sudah mengancam tenggorokannya. Untuk menghindar, terang sudah tak keburu. Dalam keadaan terancam itu, dia berlaku dekat. Sejalan dengan gerakan orang, dia pun julurkan pedangnya untuk membabat. Jadi dua-duanya tentu berbareng terluka. Melihat ancaman itu, Butim bergerak ke kanan. Begitu pedangnya ditarik, segera ditangkiskan pedang musuh. Terang, begitu nyaring kedua pedang itu beradu, berkumandang sampai lama sekali. Kedudukan Butim ketika itu sebelah lututnya ditekuk ke tanah, sembari menahan pedang lawannya. Siapa yang kendor, ujung pedang lawan tentu akan membabat tubuh. Semua orang sama berseru kaget keduanya gunakan luwekang untuk mendesak lawan. Selagi batang pedang sama tertahan, lama-lama saling masuk ke dalam senjata masing-masing. Melihat keadaan itu, Tan Kehlok tak mau berayal. Meminta pian dari Sen Hiap, ketua Hang Hwa Hwa itu terus siap akan maju melerai. Tapi baru saja kakinya maju selangkah, terdengarlah suara seorang tertawa bergelak-gelak, ilmu pedang yang bagus berbareng suara itu, sesosok bayangan berkelebar turun disusul dengan gemerincingnya suara senjata beradu. Pedang butin dan pedang cengtik, keduanya telah rompang kutung. Dan kedua jago silat itu pun sama lompat mundur. Mereka dapatkan seorang tegak berdiri di tengah-tengah gelanggang sambil tertawa nyaring. Sedang pokiam yang dipegangnya, tampak berkilau-kilauan menyilaukan mata. Ketika butin mengetahui bahwa orang itu adalah Dian Li Ciam Liok Hwa Ihing, dia pun diam. Sebaliknya Tan Cengtik dengan masih memegangi separoh batang pedangnya, matanya menjadi merah. Begitu ayun kakinya akan menyerang orang itu. Tut Heng, Tut Heng, apakah kau tak kenal dengan Siaw Teh lagi? Kata Hwa Ihing dengan tertawa. Cengtik melengak, memandang tajam-tajam, kepada Hwa Ihing, tiba-tiba dia berseru dengan kaget, Aha, kau lah Dian Li Ciam itulah Siaw Teh, sahut Hwa Ihing. Mengapa kau di sini? Tanya Cengtik. Hwa Ihing tak menyahut, pedangnya disarungkan, lalu memutar tubuhnya untuk menjura pada Kuan Bing Bwe, katanya, Toa Soh, 10 tahun kita tak berjumpa, rupanya kepandaianmu makin hebat. Kuan Bing Bwe buru-buru balas menjura. Kiranya sewaktu tadi Hwa Ihing menjaga di Loteng Kesebelas, dia ketahui akan datangnya kedua suami istri Tian San Siangeng itu. Bentuk tubuh kedua jago Tian San itu memang istimewa, jadi sekalipun sudah setian lama tak bertemu, masih juga Hwa Ihing dapat mengenalinya dengan lantas. Bahwa sepasang Garuda dari Tian San itu adalah orang-orang gagah yang mengutamakan keluaran budi dan tak nanti sudi menjadi budak pemerintah Ceng, yakinlah sudah Hwa Ihing. Tapi mereka datang menyerang pagoda itu untuk mencari baginda, itulah yang membuat Hwa Ihing tak habis mengerti. Karena sangsi, maka Hwa Ihing tak mau jumpai mereka dan senunyikan diri. Karena itulah maka Loteng Kesebelas tadi kosong. Bagaimana Kuan Bing Bwe akan membunuh Tian Leong dan salah paham dengan ketua Hang Hwa 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 Yang? Berakhir pun diketahui oleh jago butong pai itu. Ketika rombongan orang banyak sekali menuju ke Loteng Ketiga Belas, Hwa Ihing sembunyi di pengelari. Dan dengan andalkan ilmunya mengentengi tubuh yang tinggi, dia merayap ke Loteng Ketiga Belas. Bagaimana kedua jago silat itu menguji kepandainya, tidaklah sampai membuat Hwa Ihing terkejut andai kata mereka tidak sampai saling labrak dengan adul bekang itu. Diketahuinya bahwa kalau sampai berlangsung lama, tentu ada salah seorang yang akan menderita, maka sekali enjot tubuhnya dia melayang turun dan membabat kedua senjata dari Butim dan Tan Cheng Tik. Dengan demikian buyarlah pertentangan yang merugikan itu. Hektometer, Liu Yaote, pedangmu betul-betul sebuah pokyam yang jarang terdapat keduanya, kata Cheng Tik. Tahulah Hwa Ihing bahwa Cheng Tik itu sekalipun usianya sudah tua, tapi adanya masih panas. Katanya Seraya tertawa, ini kepunyaan lain orang, untuk sementara dititipkan padaku, memang pedang itu adalah kepunyaan Tio Chiao Chong. Seperti kita ketahui, dalam pertempuran silat di Bukit Petconia, Leng Bikiam Chiao Chong itu telah kena diserobot oleh Lu Ping, kemudian diserahkan kepada Tan Kehlok. Ketua Hang Hwa Hwa itu ternyata seorang muda yang berpikiran luas. Dia tahu bahwa pokyam itu adalah pedang mustika dari cabang Butong Pai Turun Temurun. Karena dia serahkan kembali pedang itu pada Hwa Ihing. Beruntung pedang ini bagus, kalau tidak, dua orang yang berkepandayan begitu tinggi seperti kalian, kalau saling bertempur siapakah yang dapat memisahkannya, kata pula Hwa Ihing. Ucapan itu telah membuat Butin dan Cheng Tik menjadi sabar. Kalau tidak bertempur tentu tidak saling kenal. Biarlah aku mengenalkan kalian berdua, kata Hwa Ihing lebih jauh. Dan habis itu dia mulai perkenalkan sepasang suami istri gagah itu pada semua orang-orang Hang Hwa Hwa Hwa. Aku tahu bahwa kalian berdua menetap di kaki gunung Tian San untuk menikmati hari setua, tetapi mengapa Tau Tau datang ke Kang Lam untuk membunuh baginda tanya Hwa Ihing. Bukankah kalian sudah kenal dengan muridku Hwa E. Cheng Tau? Sebab dia, maka sampai timbul lurusan ini, pemerintah Cheng telah mengirim pasukan untuk memukul daerah Hwa E. Ayahnya Cheng Tong, Bok Chulun melawannya. Tapi karena kalah jumlah, maka beberapa kali dia harus menderita kekalahan. Kemudian ransum tentara Cheng telah dibakar orang di tepi sungai Hoang Ho, baru saja Kwan Bing Bwe bicara sampai di situ, Hwa Ihing buru-buru menyelak, itulah pekerjaan Nghyong 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 dari Hang Hwa Hwa E yang dilakukan untuk membantu perjoangan Bok Chulun Lung Hwa E. Ah, di daerah Hwa E, aku pun sudah mendengar hal itu, sahut Bing Bwe. Memandang kepada Tan Kehlok, ia berkata pula, Ah, makanya ia berikan badi-badi itu padamu, sebelum terjadi peristiwa itu, kita telah bertemu dengan Bok Chulun Lung Hwa E yang hendak merampas kembali kitab kurannya. Di situlah kita beruntung dapat membantu sedikit akan kerepotan Bok Lung Hwa E itu, jawab Kahlok. Ya, tanpa ransum, tentara Cheng itu terpaksa mundur. Dan menggunakan kesempatan itu Bok Chulun Lung menyorongkan perdamaian dengan mengaturkan dua buah faas giyok. Tetapi kurang ajar betul mereka, setelah mendapat ransum, Tiaw Hwi. Kembali lakukan penyerangan, kata Bing Bwe. Memang pembesar pemerintah Cheng itu tidak boleh dipercaya, kata Hwi Ihing. Karena Bok Lung Hwa E tak dapat bertahan, rakyat Hwi E ditindas sewenang-wenang oleh tentara Cheng. Sampai di situ, mereka minta bantuan pada kita. Sebenarnya kita berdua tak mau repoti urusan begitu, ujar Bing Bwe. Hektometer, gara-gara mulah. Tapi sekarang kau coba membersihkan diri, tiba-tiba Cheng Tick memutus pembicaraan istrinya. Huh, mengapa aku saja kau cela? Kalau melihat tentara Cheng membakari dan menindas rakyat Hwi E, tegakkah kau melihatnya saja balas istrinya? Cheng Tick keluarkan suara dari hidung dan akan menjawabnya lagi. Tapi Hwi Ihing segera menyalak sama tengah, katanya dengan tertawa, kalian ini suami istri sudah kolotan, mengapa sih masih sering-sering suka setori? Apakah tidak malu kepada orang-orang muda itu? To'a Soh, jangan perdulikan To'a Ko, kau teruskanlah keteranganmu tadi, setelah meleruk pada suaminya, berkatalah Bing Bwe, setelah berunding, sebenarnya kita akan bunuh jenderal mereka, Tiaw Hwi. Tapi kita pikir lebih lanjut, kalau Cheng Seta Ichiang Kun itu dilenyapkan, Raja masih bisa mengirim lagi gantinya. Jadi terus-menerus membunuh pun tak berguna, lebih baik kita rasmi akarnya, bunuh Raja Boan itu. Begitulah selama tinggalkan daerah Hwe, di sepanjang jalan kita dapat keterangan bahwa Baginda berada di Kang lain. Dengan membawa anjing-anjing itu, kita berhasil menemukan jejak Baginda di Hang Chiu. Kiranya kamu orang-orang Hang Hwa 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 membawa Baginda dari jalan di bawah tanah itu, sehingga kita montang-manting mencarinya. Apa? Hong Te ditawan mereka seru ceng tik dengan heran. Hwa Ihing tuturkan apa yang telah terjadi dengan penculikan Baginda itu. Rencana itu memang bagus, tapi kurang tegas. Mengapa hanya membuat lapar beliau saja? Tabas saja batang lehernya kan lebih bagus, kata ceng tik. Urusan negara masa cukup dengan tabasan sebilah pedang saja sudah selesai selabutim dengan suara dingin. Totiang, kau punya ilmu pedang memang lihai sekali. Tadi kita belum ada kesudahannya. Kalau Totiang suka, bagaimana kita lanjutkan bermain-main lagi, kata ceng tik dengan gusar. Setua kau ini, agaknya masih kalah luas pandangannya dengan muridmu Hwe Ceng Tong, si gadis itu. Kita kan orang sendiri, mengapa mesti bertempur lagi sahut butim. Tuh, lihat. Kau memang seorang tua tolol, tapi kau selalu tak mau ku katakan begitu. Coba sekarang lain orang pun mengatakan kau begitu. Kata Bing Bwe dengan tertawa. Sampai di situ rupanya kedua suami istri itu mulai akan bercecok lagi. Biarlah, anggap saja aku pici, sahut ceng tik. Habis itu, dia berpaling ke arah butim, katanya, bukan bertempur mati-matian, tak ada halangan kiranya kalau kita uji permainan pedang kita. Bukan? Ilmu pedangmu tadi hebat, ingin aku meminta pengajaran, apakah itu keliwatan takut kalau keduanya akan bertempur lagi dengan akibat meretakan persahabatan, buru-buru hawe ihing campur mulut, to'ako, ilmu pedangmu disebut semhun kiam. Sedang ilmu pedang tot yang dinamakan cu'i hun toh beng kiam, keduanya adalah ilmu ciptaan kalian sendiri. Ah, belum pasti benar-benar dapat mengejar roh orang dan merampas jiwanya, kata ceng tik. Sebenarnya karena memandang muka hawe ihing, maulah butim mengalah. Tapi ternyata ceng tik orang tua itu, masih suka unggul. Kata-katanya itu terang merupakan sindiran, maka panaslah hati butim. Sahutnya, baiklah kalau begitu, kita main-main lagi. Kalau kalah, aku takkan menjamah pedang lagi seumur hidupku. Mendengar itu, tahulah orang-orang hang hawe a hawe bahwa butim marah benar-benar. Mereka coba akan melerainya. Sewaktu kami berangkat dari daerah hawe, kami pernah bersumpah, bahwa kalau tidak sampai berhasil membunuh Hong Teh, kami takkan kembali ke sana. Kalau kamu sekalian tak mengijankan kami membunuhnya, sepantasnya harus sunjuk sedikit kepandaian sehingga kami puas betul-betul. Tadi Tuti yang suka memberi pengajaran, rasanya, tak ada lain hal yang melebih itu bagusnya. Kalau kalah, aku rela pulang dan batalkan rencana pembunuhan tadi, kata Cheng Tick. Berbareng dengan kata-katanya, tahu-tahu dia sudah merampas pedang istrinya. Tapi Tan Kehlok tampil selangkah dan menjura dengan hormat sekali, katanya, sekalipun ilmu pedang dari butim Tuti yang hebat sekali, tapi dalam hal kemahiran masih kurang dari loci ampul. Kita sama-sama sedang mempunyai tujuan, mengapa harus saling tempur sengaja Tan Kehlok berkata begitu, maksudnya akan meredakan suasana. Tapi sebaliknya Tan Cheng Tick orang tua itu paling benci dengan segala kata-kata merendah yang kosong, katanya dengan tembrang, Tan Cong Tocu tak usah sungkan-sungkan. Suhumu adalah orang luar biasa. Tak mau capekan tangan untuk memberi pengajaran padaku yang tak punya guna ini. Maka lebih baik aku minta pengajaran darimu saja. Akanku minta pengajaran dari Tuti yang dulu, baru nanti kepadamu. Bagaimana kalau kau tolong seorang tua seperti aku ini semua orang sama menganggap bahwa orang tua itu sukar didekati orang. Mungkin dia punya ganjilan apa-apa terhadap Tian Tick Ai Hiapuan Su Xiao, sehingga begitu mendendamnya. Dan dendaman itu ditumpahkan kepada muridnya, Tan Kehlok. Namun Kehlok nampaknya berlaku sabar sekali. Aku bukan tandingan dari Lo Chiampuwe. Suhu sering mengalem pada Tian San Siang Eng. Dia begitu mengagumi sekali, katanya merendah. Mendengar itu, Cheng Tick menudin pada istrinya dan berkata dengan gusar, Aha, mungkin mengaguminya, bukan aku, dihadapan setian banyak sekali orang kau masih mau cari perkara Kuan Bing Bewe berseru separoh menjerit. Sepasang suami istri itu saling mengunjuk muka cemberut. Tut Heng, bukankah kalian adalah suami istri yang hampir berusia 60 tahun? Urusan itu kan sudah berlarut-larut dipertengkarkan sampai berpuluh tahun. Liok Hwe Ihing kembali menyelak. Wajah Tan Ceng Tick tampak berubah. Sepasang alisnya tampak menyungkat ke atas. Sekali njot kakinya, tiba-tiba dia melesat keluar dari jendela. Serunya, Ayo, Imam kecil, kalau takut keluar bukan seorang gagah orang-orang. Hang Hwe A Hwe bukan main mendungkolnya. Terang bahwa Garuda jantan dari Tian San Kelua tak memandang muka orang. Sayang Bun Suko tak berada di sini. Kalau ada, tentu dia sanggup melayani orang itu, kata Tian Hong. Kata-kata Tian Hong itu sengaja untuk membuat panas Butim, siapapun menjadi merah telinganya. Sente, kasih sebilah pedang padaku, kata Butim. Tio Pansan melambung dari tingkat bawah, lalu mengangsurkan pedangnya seraya berbisik. Tio Tiang, harap memandang muka Bok Chulun dan nona Awe Ceng Tong, Butim anggukan kepalanya, ia sambar pedang terus loncat keluar. Begitu nampak ada orang berada di ujung atas pagoda, tentara Ceng segera menyambutnya dengan hujan anak panah. Kita bertanding di sebelah bawah sana, di tengah-tengah hujan anak nanah itu, bagaimana kau rasa tanya Butim? Ini suatu tantangan yang hebat. Dan Ceng Tik tak mau unjuk kelemahan. Baik sahutnya. Sekali dia tendangkah sepasang, kakinya, dengan kepala di bawah dan kaki di atas dia melayang turun ke bawah, dari atas lingkat ke-13 melorot turun ke tingkat ke-6. Sekali tangannya kiri menyemah atas tingkat ke-6, tubuhnya segera mencelat di atas guungan tingkat ke-5, di mana dia sudah berdiri jejak lagi. Riuh rendah tepuk sorak orang-orang hang HWA-HWA melihat pertunjukan yang mengagumkan itu. Sebaliknya, tentara Ceng di sebelah bawah makin seru melepaskan panahnya. Dengan pedannya, Ceng Tik menyapu bersih semua panah itu, sembari menantikan kedatangan Butim. Tampak pada saat itu, Butim rangkapkan kedua kakinya, sedang tangannya yang tinggal satu itu dilekatkan pada pahanya. Bagaikan sebuah tonggak kayu, tubuh Butim lurus. Melayang ke bawah. Tentara Ceng sama gempar dengan teriakannya dan menyingkir. Sampai di tingkat ke-6, tampaknya tubuh Butim masih terus melayang. Tampaknya akan melorot ke tingkat bawah. Tiba-tiba tangannya itu dijulurkan ke muka sehingga pedangnya menempel di ulungan tingkat ke-5. Sekali tangan ditekankan, pedangnya tadi melengkung seperti ditekuk. Dan begitu tangan dikendorkan, pedang itu membal serta tubuhnya pun berdiri tegak di atas wungan ke-5 itu. Itulah suatu ilmu entengi tubuh yang sempurna sekali. Melihat orang perlihatkan kepandainya yang luar biasa itu, Tan Ceng Tik tak berani berlaku ayal. Setelah lawan sudah berdiri tegak, dia pun segera berseru, awas serangan pedang berkelebat, punjak kiri Butim terancam. Tentara Ceng mengira bahwa, di antara kedua orang yang sedang bertempur itu, tentulah orangnya sendiri. Takut akan mencelakakan kawannya, mereka sama hentikan serangan anak panah. Mari kita masing-masing melemparkan sebatang anak panah, untuk membuat mereka menghujani panah lagi ajak Butim. Bagus sahut Ceng Tik. Dari atas wungan, keduanya memungut sebatang anak panah, mereka berdua berhasil melukakan dua orang tentara Ceng. Teriakan tentara Ceng kembali terdengar dengan gemparnya. Menyusul dengan itu, hujan anak panah kembali menggencar dengan hebatnya. Tingkat ke-5 itu tak berapa tingginya, jadi dekat dari tanah. Butim dan Tan Ceng Tik sambil saling labrak sambil menghindar dari serangan anak panah, dan ada kalanya menyempok panah-panah itu. Dapat dibayangkan bagaimana hebatnya Kera bertanding semacam itu. Rombongan orang Hang Hwa 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 turun ke ruangan tingkat ke-6 untuk menyaksikan pertandingan yang belum pernah dilihatnya seumur hidup itu. Kuan Bing Bewe diam-diam kuatir. Tosu itu luar biasa ilmunya bermain pedang. Sedang suaminya sudah lanjut usianya. Metoden pendengarannya sudah jauh berkurang. Kalau bertempur di tempat datar, pasti tak mengapa. Tapi mereka bertempur di atas wungan pagoda, apalagi di antara hujan anak panah yang lebat. Sungguh berbahaya sekali. Diam-diam wanita gagah itu siapkan tiga biji pilihan cu di tangannya, dan menanti di dekat jendela. Karena teriakan tentara Cheng yang gegap gempita, persaudaran Xiang yang menjaga baginda Tian Leong di tingkat ke-12 itu, tak tahan lagi untuk tidak melongok ke bawah dari jendela. Sebelum itu, masing-masing memegang sebelah tangan baginda, untuk mencegah jangan sampai melarikan diri. Ketika itu perasaan baginda diliputi oleh kecemasan. Benar pasukan Cheng sudah datang dan bersorak-sorak di bawah. Tapi jika orang-orang Hang HWA-HWA itu sampai kalah, bukankah ada kemungkinan, karena malu mereka menjadi marah dan membunuh dirinya? Hampir seratus jurus, rupanya masih belum ada kalah atau menang antara butim lawan Tan Cheng-Ti. Pertarungan kalian hanya menguntungkan pihak musuh saja. Lebih baik berhentilah Tan Kehla berseru keras-keras. Tapi kedua jago itu sudah terlanjur bertempur dengan gigih sekali. Jadi tak dapat ditahan rasanya. Ilmu pedang tojin ini lihai sungguh. Rasanya sukarku tundukan, diam-diam Cheng-Ti berpikir. Namun dia wataknya suka menang. Diam-diam dia geser kedudukan dan sengaja menghadap kesebelahan timur, sedang punggungnya membelakangi tentara Cheng yang berada di sebelah bawah. Suatu kedudukan yang tak menguntungkan bagi dirinya. Karena dia menghadapi sinar matahari, maka lebih banyak sekali ia menjadi sasaran hujan panah. Mengapa dia berbuat begitu, apa maksudnya? Tak lain ialah kalau dalam kedudukan buruk itu, dia masih terus dapat bertempur seri, artinya dia lebih unggul. Tapi hal itu diketahui juga oleh Bu Tim. Kau cari gebuk sendiri, jangan salahkan aku tak kenal kasihan, katanya diam-diam. Dengan macam-macam kera menyerang dalam ilmu pedang ciptaannya Tui Hun Toh Beng Kiam, Bu Tim merabuk ke arah muka dan tenggorokan orang. Ujung pedang berkilat-kilat tertimpah sinar surja, membuat metu berkunang-kunang. Baru tiga gebrak menyambuti, Cheng Tick sudah mengeluh celaka. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara meneru-deru. Enam tujuh batang anak panah menyambar datang. Buru-buru Cheng Tick menurunkan tubuh dan tundukan kepalanya. Sambil dengan gerakan tingsah logang, burung belibis jatuh di padang pasir, dia tusuk lengan Bu Tim. Dan karena Cheng Tick mendek, panah itu langsung menyambar pada Tojin itu juga. Bu Tim sampok panah itu sembarik kasih kerja kakinya untuk menendang jalan darah tayang hiap di pelipis lawannya. Sungguh sedikit pun jago Tian San itu tak menyangka kalau ilmu tendangan Bu Tim sedemikian lihainya. Dengan terkejut, dia sedot embekan, lalu mundur selangkah. Tapi tepat pada saat itu, sebatang anak panah melayang dengan santernya. Tepat mengarah punggungnya. Ditilik dari gerak panah itu, tentulah dilepas oleh seorang jago lihai dalam kalangan siwi. Datang yang luar biasa cepatnya. Dengan mundur selangkah tadi, Cheng Tick tepat memapakan anak panah itu. Tanpa tercegah menjeritlah Kuan Bing BWE, celaka akan ditimpuknya dengan Pilian Chu, terang tak keburu. Juga orang-orang gagah lainnya sama berteriak kaget. Dalam saat berbahaya itu, tiba-tiba Bu Tim unjukkan permainan yang lihai, dengan gerakan lempar garpu ke muka kuda, pokiamnya dipakai untuk menimpuk. Pokiam dan panah maut itu berbareng sama jatuh ke bawah pagoda. Berangsur-angsur terdengar helaan nafas lega dari sekalian orang gagah. Tapi baru saja mereka hendak sama bersorak memuji, tiba-tiba kembali ada serumpun anak panah menyambar dari bawah. Karena sudah tak memegang pedang, Bu Tim tak dapat menyampok dan hanya berkelit menghindarinya saja. Kuan Bing BWE tempukan Pilian Chu-nya dan berhasil memikir jatuh tiga batang panah. Dalam pada itu, Ceng Tik pun memutar pedangnya untuk melindungi Bu Tim. Kini pertandingan menjadi aneh dua orang musuh yang bermula saling mengadu jiwa, pada saat itu berbalik saling tolong menolong. Tentara Ceng di bawah sana sama heran tak habis-habisnya melihat kejadian itu. Bahwa dirinya pernah dijatuhkan oleh Bu Tim dalam pertandingan di hadapan Baginda ketika pesiar di seong tempoh hari, tak pernah dilupakan oleh Pek Chin. Maka sewaktu nampak musuhnya itu tak bersenjata lagi, siwi itu terus saja perintah melepaskan anak panah. Akibatnya, Bu Tim ripuh sekali untuk menghindari kesana-sini. Jangan khawatir aku yang menghadangnya serutan Ceng. Dan pedang terus akan diputarnya. Sekonyong-konyong dari jendela tingkat enam, melesat keluar seorang ke depannya. Belum kakinya berdiri jejak, tahu-tahu orang itu sudah dapat menyanggapi belasan batang anak panah. Dengan tak kurang tangkasnya, orang itu terus menimpukan kembali kepada penyerangnya. Begitu gapah dan tangkas dia. Secepat ada panah melayang datang terus disanggapinya dan secepat itu pula terus diretaur kembali. Satu orangnya, namun seolah-olah mempunyai berpuluh tangan. Sehingga tentara Ceng berhenti memanah dengan mendadak, saking kesimanya. Itulah, rasakan kalau Jian Pijilai sudah kerangsokan setan, seru senghiap. Jian Pijilai Tio Pansan hanya bersenyum saja. Karena tentara Ceng sudah berhenti menghujani panah, dia lalu ajak Butim dan Ceng Tik naik ke atas. Kedatangan mereka, disambut dengan seruan kagum dari sekalian orang gagah. Sampai detik itu barulah sepasang suami istri dari Tian San itu mau tunduk. Bukan saja karena kepandayan luar biasa dari Tio Pansan, pun karena keperwiraan Butim untuk menolong Ceng Tik tadi. Selagi orang-orang gagah itu saling mengagumi satu dengan lain, di bawah sana tentara Ceng kembali bersorak-sorak riuh gemuruh. Baikku minta Baginda mengatasi mereka, kata Tian Hong, terus naik ke loteng atas. Berselang tak berapa lama, Tian Liong tampak longokan diri ke jendela loteng ketujuh. Aku berada di sini serunya. Cepat sekali Meta Pek Chin yang tajam itu mengenalnya, serunya, Baginda ada di atas pagoda kata-kata itu berpengaruh sekali. Perwira-perwira dan seluruh anak buah tentara Ceng buru-buru berlutut seraya. Serentak berseru, Banswe budak-budak yang tak punya muka, Tan Ceng Tik mendamprat. Aku sedang punya urusan di sini, jangan ribut, seru Tian Liong. Lekas kalian mundur agak jauh ke sana, tetahnya pula. Lik Hik Siu perintahkan pasukannya mundur sampai tiga puluhan tindak. Hiat Kho yang perintah Baginda, dan Baginda yang perintahkan mereka. Hebat. Lebih bermanfaat daripada kita menyerbu ke bawah. Hong Te adalah orang yang diberkai Allah. Daripada dibunuh lebih tepat digunakan, pujar kehlok tertawa. Orang-orang Hang Hwa Hwa pun sama ketawa mendengar ucapan pemimpin mereka itu. Melihat tentara Ceng mundur Jun Hwa Hwa tampak di antara barisan mereka itu, ada beberapa orang pemburu dengan anjing-anjing mereka. Tadi aku tak mengerti, mengapa mereka dapat menemukan tempat persembunyian Baginda di sini, kiranya anjing-anjing itulah yang menunjukkan, ujarnya. Habis berkata begitu, Jun Hwa Hwa mengambil busur dan anak panah dari seorang taubak, terus melepaskan dua batang anak panah ke bawah. Lolong yang panjang segera terdengar. Dua ekor anjing pemburu itu, segera numper tak berperjuwa di tanah. Makin gemparlah sorak-sorai dari bawah. Tentara Ceng itu percepat langkahnya untuk mundur. Liok dan Ciu Lociampu berdua, harap temani Tan Lociampu sebentar. Aku akan menuju ke sebelah atas untuk melanjutkan pembicaraan dengan Baginda, kata kehlok. Ketika ketua mereka menuju ke atas, orang-orang Hang Hwa 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 sama tegak mengantarkan. Juga Hwa Ihing dan Tiong Ing memberi hormat. Nampak hal itu, Tan Ceng Tik dan istrinya merasa heran. Ketua Hang Hwa 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 itu masih muda dan cakep, tingkah lakunya lemah lembut. Tapi mengapa orang-orang Hang Hwa 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 itu begitu menghormat sekali? Sampai di loteng ketujuh, barulah kedua saudara siang dan Tianhang minta diri Bagenda duduk tak pekur diam Orang-orangmu itu hanya temaha jasa dan kedudukan, bangsa kantong nasi dan poci arak Kalau kau andalkan mereka untuk mendirikan pekerjaan besar, dikhawatirkan akan gagal, kata Kehok dengan tertawa Aku pun tahu karena aku telah berada di tanganmu, maka mereka tak berani turun tangan, sahut Kian Leong Benarkah itu Kehok tetap tertawa Habis itu dia menepuk tangan, dan muncullah Sim Lai Undanglah Tan Ceng Tik Lung Hiong dan Bu Tim Tot yang kemari perintah Kehok Tak lama kedua jago lihai itu nampak masuk ke ruangan itu, disambutan Kehok dengan kata-katanya Bagenda mengatakan bahwa pahlawan dan anak buah tentaranya sangat kuat sekali Bagaimana Jiwi Ciampura sabutin dan cengtik berbareng mendungak ke atas dan tertawa keras Bagenda melengak dengan keheranan Kembali Kehok berkata dengan tertawa Setengah hari sudah Jiwi tadi saling ukur kepandayan Tanpa sesuatu kesudahan Nyata sama kuat Bagaimana kalau kini Jiwi adu untung saja tanyanya Baiklah, tapi bagaimana caranya tanya kedua jago itu dengan berbareng Kalian masing-masing masuk ke dalam barisan musuh dan harus bunuh seorang perwira Yang berhasil pulang lebih dulu Yang dapat membunuh perwira yang lebih tinggi pangkatnya Itu yang menang ujar Kehok Tot yang, kita pergi sekarang Seru cengtik, si tua berdarah panas itu Dua buah bayangan segera berkelebat menobros keluar jendela Mari kita saksikan pertandingan adu untung itu Ajak kehlok Bahwa jiwa perwiranya dibuat pertaruhan gila itu Telah membuat gelusar Bagenda Itulah mudah dimengerti Tapi Raja yang cerdik itu tahu bahwa Pasukan penolong yang datang itu bukan sedikit jumlahnya Mereka lengkap pula dengan senjatanya Sekalipun kedua orang itu tangguh-tangguh Tapi mereka bertangan kosong tak bersenjata Untuk bisa pulang dengan selamat saja sudah sukar nampaknya Jangan kata dapat membunuh perwira Asal ada salah seorang dari kedua jago itu binasa atau sekurang-kurangnya terluka Akan redalah kebanggaan orang-orang Hang Hwa 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 itu Dan berpikir sampai di situ Kian Leong ikuti kehlok untuk melongok dari jendela Sampai di bawah pagoda Bu Tim dan Ceng Tik langsung menuju ke arah pasukan Ceng Tahu Bu Tim bahwa Pek Chin dan rombongan jago pengawal istana berada di sebelah timur Sedang Li Kik Sio dengan menunggang seekor kuda putih Tengah memimpin pasukannya di sebelah barat Dengan Pek Chin, Bu Tim pernah bertempur Kalau berhadapan dengan dia Rasanya sukar bisa mendapat kemenangan dengan lekas Melihat kedatangan kedua orang itu Anak buah tentara Ceng segera lepaskan anak panah Sekonyong-konyong Bu Tim memutar ke sebelah barat dan terus melesat ke situ Melihat itu, diam-diam Ceng Tik girang Pikirnya, tanpa senjata Rasanya To Jing itu tak berdaya Makanya dia takut hujan panah Segera dia lolos bajunya Terus diputarnya sambil menyerbu masuk Pek Chin melejit memapakan Baju Ceng Tik itu dalam sekejap saja Sudah berlebang kena beberapa anak panah Baju itu cepat-cepat dilemparkan kepada Pek Chin Pek Chin mendek ke bawah, sambil menyusup ke muka Lima jarinya bagaikan cakar besi itu Menerkam ke dada orang Ceng Tik terkejut Dia tak sangka kalau dalam pasukan Ceng Ada seorang jago yang begitu lihai Segera dia gerakan tangan kanan dalam kin nahwat Untuk menangkap tapkan orang Sedang tangan kirinya yang masih memegangi baju tadi Disabetkan ke punggung Muka belakang diserang Pek Chin melejit ke samping kanan Setelah tenangkan hati Dia cepat berputar untuk menghadangnya lagi Melihat bagaimana Ceng Tik memasuki barisan laksana Hari mau bersayap Tan Keho mengira kalau dialah yang bakal berhasil Sebaliknya Tian Leong menduga Orang tua itulah yang bakal celaka lebih dulu Tapi ternyata kedua-duanya menduga salah Butin yang memilih harah barat tadi Tiba-tiba gunakan gerakan burung walet menyusup ke bawah air Dengan cepat terus meluncur ke muka kundali Hiksiu Tentara Ceng bersorak-sorak Hiksiu menarik les kudanya Sehingga kuda itu meringkik dan menjejakan kedua kaki mukanya ke atas Seorang perwira siupi dan seorang yeuki Cepat melindungi jenderal itu Tapi sekali tangan kanan buting menyikut iga perwira siupi itu Waktu tangannya membalik Golok panjang perwira itu sudah kena dirampasnya Terus dibacokan miring dari kanan ke kiri Hingga perwira yeuki yang berada di sebelah lain Terpenggal kepalanya Bahkan sebagian bahunya pun berpisah dengan tuannya Malahan tanpa berganti gerakan pula Sekalian buting memutar dari bawah kiri ke atas kanan Separuh buah kepala dari siupi tadi pun terbelah jatuh berikut kopiahnya Ketika buting mayun kakinya Buah kepala yeuki tadi kena ditendang ke udara Lalu golok di tangan kanannya dibuang untuk menyamber kepala perwira siupi Habis itu baru menyambut kepala yeuki yang jatuh dari udara itu Melihat sekaligus buting dinasakan dua perwira mereka Karuan serda duci yang ketakutan setengah mati Sekali berteriak Mereka lari sifat kuping serabutan Lekas-lekas dua jago bayangkari memapak maju hendak merintangi buting Tapi melihat maksudnya membunuh Lik Hiksiu sudah tak berhasil lagi Buting tertawa panjang terus putar balik Segera saja kedua jago bayangkari tadi mengejar Tapi baru belasan tindak Tiba-tiba buting berhenti sambil berpaling Karena itu kedua bayangkari itu terperanjat Saking kagetnya yang satu sampai roboh lemas Yang lainnya buang senjatanya terus lari Melihat itu buting terbahak-bahak Ia liatan cengtik masih sengit menempur musuh Maka dengan jinjing hasil dua buah kepala perwira musuh tadi Ia kembali dengan langkah pelahan Maka bersoraklah para saudara angkatnya yang berada dalam pagoda Mendengar suara sorakan Ketika cengtik menoleh dan melihat buting sudah berhasil Dan kembali dahulu Ia tahu sekali ini sudah kalah Maka tak mau terlibat bertempur lebih lama Segera ia menarik diri hendak mundur Namun dengan gerakan yang gesit cepat Pek Chin terus merangsangnya hingga seketika cengtik susah melepaskan diri Jago tua itu menjadi sengit Kedua kepalan diayun menghujani pukulan pada lawan Hingga Pek Chin terpaksa harus mundur Kesempatan itu lalu digunakan cengtik untuk mundur pergi Pek Chin insaf kepandayan orang masih di atas dirinya Kalau bertarung lama pasti kalah Maka tak berani ia mengejar pula Tapi baru beberapa langkah cengtik bertindak Tiba-tiba terdengar suara teriakan bergema keras di bakangnya Ia menoleh dan terlihatlah sepasukan musuh berkuda sedang mendatangi dengan cepat Seorang perwira Cham Chiang memutar goloknya berlari paling depan Mungkin inilah bala bantuan pasukan ceng Lik Hik Siu hendak membentak mencegah Cham Chiang itu Tapi sudah tak keburu lagi Sekejap saja Cham Chiang yang itu sudah menerjang sampai di belakang tan cengtik Jago tua ini tampak seperti tidak berasa saja Cham Chiang itu menjadi girang Goloknya diangkat terus membacok Tapi cengtik tetap melanjutkan jalannya hingga bacokan Cham Chiang itu mengenai tempat kosong Kembali senjatanya diangkat dan membacok sekuatnya pula Mendadak cengtik mendekam ke tanah Dan karena terlalu cepat Cham Chiang ke perak kudanya hingga binatang Itu tak keburu ditahan Tapi terus melompat lewat di atas badannya Selaka dianggiam pek cin mengeluh Betul saja, segera terlihatan cengtik melompat bangun terus mencemplak ke atas kuda Cham Chiang tadi Sekali Cham Chiang itu disodok, kontan orangnya merosot jatuh Tapi sebelah kakinya kena ditarik oleh cengtik terus diseret sampai masuk kembali ke dalam pagoda Terima kasih telah menonton!